Anda kembali bersama kami ini selama Bapak Indonesia, pemirsa Indonesia memiliki begitu banyak jenis kain, ada kain ulos, kemudian batik dan juga lurik. Nah kali ini rekan kami Sarawen akan melihat kain lurik khas yukya yang kemudian disulap menjadi buksana modern dan bergaya ala desain Lulu Lutfi Labdibi berikut ini. Selamat siang. Selamat siang. Akhirnya sampai juga nih di workshop Mas Lulu. Iya di kota gede ya. Kota gede, Yogyakarta. Selamat datang. Ini Mas Lulu workshopnya sebagai seorang designer, saya kenal ini sampai mancanegara. Amin, amin. Di sini sambil lihat-lihat ya Mas Lulu. Boleh, boleh. Mas Lulu dari dulu emang pengen jadi designer pakaian atau apa nih? Dari kecil, dari kecil aku bahkan gak pernah tahu kalau cita-cita aku apa gitu, cuman yang paling terekam dalam ingatan adalah aku suka sekali melukis, suka sekali gambar gitu. Jadi kata ibuku waktu itu, kalau aku nangis itu tinggal dikasih kertas sama ballpoint. Langsung tenang. Langsung tenang, terus aku langsung coret-coret. Tapi waktu itu kan coret-coret apapun ya, gambar pemandangan dan sebagainya gitu. Nah mulai lulus SMA aku gimana caranya masuk kuliah di bidang seni gitu. Nah terus mulai coba-coba lihat apa sih yang kira-kira cocok untuk aku selain melukis, aku juga suka banget kain kan gitu. Makanya aku pilih Institut Seni Indonesia, ISI di Jogja dan aku mengambil jurusan kriya tekstil. Di situlah aku mulai berpikir bahwa kayaknya kalaupun memilih profesi nanti untuk ke depan adalah designer gitu. Karena di situ selain bagaimana caranya mengeksplore kain, aku juga mendesain pakaian gitu. Dua hal yang menjadi passion aku waktu itu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Ngomong-ngomong tentang kain nih, Mas Luluh. Mas Luluh kan identik nih kalau mungkin kita bisa lihat di mana-mana ya dengan kain lurik. Lurik. Ini emang dari awal niat menggunakan lurik atau secara gak sengaja? Soalnya kan dibilang jarang ya zaman dulu ya. Waktu itu ya. Kalau waktu pas Mas Luluh membuat kain lurik, ini tiba-tiba kayak gebrakan. Gebrakan. Jadi gini, aku orangnya visual banget ya. Visual banget. Jadi aku suka banget garis. Jadi sebenarnya sesederhana itu mengapa aku jatuh cinta ke lurik gitu. Karena menurut aku beberapa kain ya Indonesia kan banyak banget nih ya. Ada songket, ada tenun dari daerah mana gitu. Kemudian lurik itu terlihat sangat sederhana tapi menurut aku malah modern gitu. Karena kan cuma garis sebenarnya gitu. Nah, terus setelah aku baca filosofisinya ternyata kok menarik ya bahwa lurik itu justru mewakili masyarakat gitu. Jadi tidak ada kasta-kasta yang mengharuskan motif ini untuk memakai gitu. Jadi aku melihat bahwa spirit lurik itu memerdekakan gitu. Nah, kalau ada pojokan tempat favorit Mas Luluh ada gak buat ngobrol-ngobrol? Aku punya nih. Jadi ada pojokan di sana, tempatnya adem banget. Itu lebih, kita bisa dengerin suara air juga. Kita mungkin bisa ngobrol di sana ya. Yuk, mulai. Tiga kata yang mendeskripsikan Luluh Lutila Bibi sekarang dan kedepannya, harapannya. Tiga kata nih. Tiga kata. Pertama mungkin lurik. Yang kedua adalah cerita. Yang ketiga adalah mimpi. Oke. Lurik, cerita, mimpi. Dan semua tergambarkan dari desain-desainnya Mas Luluh. Terima kasih Mas Luluh atas lapinya. Terima kasih Mas Luluh.